hai 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 alhamdulillah cerah dan sungai nya jernih teman-teman e hai hai Halo teman-teman semua Harga sawit kembali turun lagi Dan bagaimana dengan harga karet terbaru hari ini di bulan Juli minggu kedua Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Selamat datang Selamat berjumpa kembali di channel Youtube Petani muda, petani karet, petani sawit, petani masa kini yang suka selfie Alhamdulillah hari ini kita selfie dengan karet ini Terima kasih teman-teman Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini Sudah selalu mendukung channel ini Tetap berkembang, tetap bermanfaat Tetap informatif ke depannya Semoga teman-teman semua di rumah Sehat selalu Bahagia bersama keluarga Dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitas dan rizkinya Setelah selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa Tak lupa juga jika ada teman yang sakit Mari kita doakan semoga cepat sembuh, pulih, sehat kembali Supaya bisa beraktifitas dan mencari rizki Tak lupa juga jika apabila ada teman yang sedang bersedih Semoga cepat tercapai apa yang diinginkan Semua niat dan hajat baiknya Ya teman-teman pada sore hari ini Karena ini sudah menjilang sore dan mau hujan Saya putuskan untuk mulungkaret saja Karena sudah ada beberapa hari Dan sudah seperti ini teman-teman Balemnya sudah ada yang menghitam Dan airnya pun sudah tidak begitu banyak Nah ini di pers juga seperti ini teman-teman Lumayan kering Ya teman-teman Seperti di awal tadi Harga sawit di tempat kami ini sudah turun kembali teman-teman Saya kedarin informasi saja Informasi harga sawit di petani itu sekarang Kembali ke 700 lagi Setelah kemarin sedang viral Yaitu Pak Bupati Bengkulu Utara Bagaimana ya Bukan marah-marah sih Marah atau enggak Cuma menyampaikan kepada Pak Menteri Pak Lugut Yaitu mengusahakan harga sawitnya agar naik Bukan hanya petani plasma Tapi juga petani swadaya Karena memang kebanyakan di Bengkulu Utara ini petani swadaya ya teman-teman ya Nah itu informasi yang saya dapatkan dari Kebupaten Bengkulu Utara Terima kasih sekali Pak Bupati sudah mengusulkan Naiknya harga sawit Dan mudah-mudahan juga ini harga karitnya juga terus naik Syukur-syukur bisa menyampai 20 ribu di petani Kalau di pabrik kan sekarang 20 ribuan ya teman-teman ya Tapi di petani masih ada yang 8 ribu, 9 ribu, 8 ribu Ada juga yang sudah 10 ribu, setengah dan 11 ribu Untuk wilayah kecamatan Pinang Raya dan sekitarnya kemungkinan ada yang 10 ribuan Karena daerah kami ini jauh dari pabrik Dan mungkin banyak toke atau bagaimana Ini harganya masih di 9 ribuan Itu dikarungin seperti ini ya teman-teman ya Dikarungin seperti ini Kemarin penjualan terakhir Penjualan terbaru kemarin Kemarin harganya 93 Nih teman-teman karitnya kering ya Lumayan kering ya Nih di pers-pers seperti ini Ini juga yang lebih kering lagi ada Oke alhamdulillah ini sudah dapat 2 ember pertama teman-teman Ini seperti biasa kita pulung tanpa lateknya nih Jadi enak ya Memudahkan kita untuk mulungnya Tidak berat-berat bawa air nanti pulangnya Ke tempat pak pokinya Oke Bagaimana informasi di tempat teman-teman Harga karitnya teman-teman Teman-teman di Kalimantan Teman-teman di Malaysia Juga teman-teman di Thailand Bagaimana Harga karit di Thailand Seperti apa Ero Alhamdulillah nih teman-teman Dapat 2 ember Lumayan munjung sih ini Tadi ya Mudah-mudahan penimbangan hari ini Bisa dapat 50 kilo lagi Karena ini sedang ramai Kondangan teman-teman Tentunya petani karet Dihadapkan juga musim hujan Seperti ini Sudah mendung Sudah gerimis Ini tadi Alhamdulillah Terah kembali Sampai deres pun Belum selesai tadi teman-teman Karena sudah mendang-mendung Mendang-mendung Bagaimana Sudah mendung-mendung ya teman-teman Baiklah teman-teman Ini sudah 2 ember habis nih Saatnya saya ambil lagi Yang di sebelah bawah sana Sudah bergemuruh teman-teman Itu tandanya Sudah suruh Menyudahin Ya teman-teman Alhamdulillah Sudah dapat segini Satu karung ini ya Alhamdulillah Mudah-mudahan ini Nanti ada Berapa ya Kayaknya ada Empat puluhan kilo Teman-teman ya Mudah-mudahan ada Empat puluhan kilo Dan terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah Selalu mendukung Channel ini Bantu saya Angkat ini ya teman-teman ya Untuk Angkat ke motor Oh ya ini Belum dipotong nih Ininya belum dipotong Aduh Terima kasih telah-teman ya hai 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 nanti kedunan rego pokoknya kan ya ini kan belanja belum turun berarti om nih 300 berapa ini hahaha ya aduh ini sudah 308 ya ini saya enggak ada orangmu longbong beli kades nomor 2 nomor 2 nomor 2 cocok oke 4, 6, bersih oke tuh ini yang masalah ini baru klanjais turun 8, 8, 11, cukup 4, 5, 7, 1 yaşa bagaimana bukaan? ini klanjais turun ini yang masih turun bagaimana? terlalu banyak banget ini karena aku klanjais turun ini klanjais turun ini kali 9 loh wah ini sekarang ini ya yang berarti pulang kejurupan kita kan sumbernya kita kan berangkat, tapi kan barang gak ada kita kan baru kemater malam barang rana ini malah gak bilang gising kaya garing kaya garing baca pakean kami menerima kasih. Terima kasih.